have you finished already what's going on mbak kosmiyati mbak kosmiyati is typing okay number one mbak yunita what is the answer what okay what are you talking about eileen number two hah halo mbak diri? udah kok okay number one mbak kosmiyati is typing is typing okay number one hahaha 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 kusyati aduh mbak kosmiyati nama2 tadi mbak kosmiyati nama2 1,2,3,4,5,6 egg ya egg oh egg atonan berarti gak dapet ya hahaha udah lah ya mbak okelah oke what are you talking about nama2 oke nama2 what is the answer nama2 mbak biwit hah sebentar iya nanti gak gak suaranya lagi gitu gimana mbak biwit where apa mbak biwit where oke where are you going lagunya siapa gak tau lagunya where are you going oke i am eating nah itu tansis juga loh where are you going nama2 nama2 nama3 kalau kalau saya dibutuhkan nama3 mbak tadi mbak sapi kan tadi gak ada ya berarti mbak kusyati mbak kusyati aja nama3 mbak kusyati nama3 nama3 now it's your turn langsung mbak dijawab ya nama3 mbak kusyati mbak kusyati nama3 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 oke nama3 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Can you read it, Mbak Kusmiyati? Why did you not go to work today? Go to work today, okay good. Why? Because I'm sick. Number four? Number four? How or what? Why do you choose what? Not how? What is the meaning? Okay, good. Jadi pakenya what ya? Nanti hilang. Okay, good. Betul ya? Then number five? Who's number five? Mbak Ramawati Ida? How? How? Can you read it? How was your exam? Yeah, exam. What is the meaning? How was your exam? How was your exam? Okay, how was your exam? She's crying. It's not... And then number six. Who's number six? Who's number six? Mbak Puji? Who can help you be disabled? Whom? 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 Why do you use whom? Because I'm... Menanyakan siapa yang bisa menolak. Tapi siapa yang, sebagainya, dia subject, orang atau object-nya. Errrm... Subject, object-nya. Hmmm? Hmmmm... Apa kayaknya... Apa kayaknya not whom? Siapa yang bisa bantu aku, gitu? Apa kayaknya, prakanya whom mbak? Who can help me? Who? Who? siapa yang bisa membantu aku? nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 8 nomor 8 iya what is the answer mbak christina what is the meaning yang telah kamu pesan ya oke betul jawabannya what kenapa bukan which karena disitu gak ada pilihannya kalau gak biasanya which itu which one kecuali kalau disitu ada tulisannya td t one ya mungkin masih bisa which itu tapi kalau itu gak ada ya betul what ini nombor 9 when is your birthday oke good nombor 10 nombor 10 apa ini how 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 did you kalau 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 itu berarti gini how about your interview itu how how about your interview bagaimana tentang wawancara kamu tapi ini yang kamu wawancarai kemarin berarti pakenya pakenya apa pakenya apa what 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 ini jawabannya siapa yang kamu interview kemarin siapa yang kamu interview kemarin pakenya who atau whom who atau whom co enggak nah maksudnya saya nanya pakenya who atau whom who 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 whom or who coba dikit dulu whom or who kalau mbak Evie whom atau who itu mbak Yunita bilangnya whom kalau mbak Evie apa oke nanti saya jelaskan ya mbak Puci masih bingung membedakan antara itu mbak Evie with whom mbak Krishmiyati whom mbak Kristina whom ayo mbak Evie kan nanya objeknya what do you think mbak Evie what do you think oke mana who are whom whom or whom whom or who whom 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 ya betul jawabannya whom whom did you interview yesterday whom nah cara membedakannya gimana sih antara who sama whom misal ada pertanyaan yang sama-sama perhatikan dengarkan baik-baik kalau misalnya who will carry the table siapa yang bisa membawa meja ini who will carry the table misal jawabannya parto parto yang akan membawa meja berarti partonya sebagai sub cek iya kan siapa ini kayak misalnya nomor 9 siapa yang bisa membantu aku membawa meja ini misalnya jawabannya parto berarti parto yang membantu aku membawa meja ini beda kan sama yang nomor 10 whom did you interview yesterday siapa yang kamu wawancari kemarin yang aku wawancari kemarin misalnya mbak kristina gitu loh nah kalau whom itu biasanya ada ini loh kayak didnya atau are itu biasanya pakenya whom karena kalau who itu langsung dia gak perlu pakai itu misalnya siapa yang menulis harry potter who wrote the harry potter dia gak perlu pakai did gak perlu pakai do gak perlu pakai does bisa langsung diikuti kata kerja siapa yang mau makan who wants to eat siapa yang mau makan makanya who kalau misalnya coba saya diktikin soal siapa ini pakanya who atau whom titik-titik will you invite to the party bla 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 will you invite to the party pakenya who or whom bla 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 will you invite to the party bla 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 will you invite to the party pakenya who pakenya who apa whom who pakenya ini ini ada lagi soal bla 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 did you see apa 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 whom 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 oke ya paham ya who object terus kalau whom objectnya oke next ini the last ya the last ini adalah sympathetic letter artinya surat untuk menunjukkan rasa simpati kalau di buku di buku modul ini rasa simpati yang ditunjukkan itu tidak hanya hal-hal yang sedih-sedih saja tapi bisa juga misalnya mengucapkan selamat ini termasuk cara mengungkapkan simpati meskipun sebetulnya kalau saya menyari materi di bahasa Inggris kalau cara bagaimana cara mengungkapkan simpati itu kalau pengetahuan saya itu dia menggunakan dia menggunakan kalimat untuk menghibur artinya seseorang lagi dalam keadaan sedih kemudian dihibur namanya menggunakan expression of simpati tapi kalau di buku sini sympathetic letter itu bisa hal yang sedih bisa juga hal yang mengembelakan jadi teman-teman mau pakai amanah saya juga agak bingung sama di buku modulnya iya kan iya tapi kalau di bukunya di modul ini dia bisa sedih tapi bisa juga bahagia karena ada curung membuat contoh sesuatu yang bahagia gitu misalnya kalau teman-teman mendengar ada seseorang atau temannya temannya dari teman-teman meninggal itu kita mengungkapkannya misalnya apa salah satu ekspresi teman-teman yang teman tahu cara mengungkapkan simpati yang teman tahu apa misalnya misalnya migraine i'm sorry to hear that selain itu apa lagi selain itu apa lagi i'm sorry to hear that to hear that gak usah pakai gak usah pakai gak usah pakai d ya mbak mbak you need to jadi i'm sorry to hear that gak usah pakai d atau enggak what a pity you are what a pity you are oh gitu 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 what a pity you are nah disini ada surat tentang tentang apa ini coba dibaca tentang apa kemudian suratnya kayak gimana tentang apa ini suratnya tentang teman yang bisa datang teman yang bisa datang yang lagi sakit kemudian dia menulis sympathetic letter oke oke i want to ask you to read dan dari atas aja ya saya mulai ya mbak irma can you read it the letter until full stop ya one sentence dear sarah sampai titik ya one sentence ya mbak irma can you read it dear sarah mbak irma oke mbak irma oh mbak irma oke mbak irma can you read dear sarah oke full stop and then mbak irma stop full stop and then mbak irma can you read i really still want to visit you to open home but i must take the plan and then mbak isti represent and then mbak christina next and then and then mbak kusmiati mbak kusmiati oke lah don 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 sampai don mbak don mbak kusmiati nendera has and then iya itu kan still coma i will have some to take care of the and then mbak martija the most important is that you'll have and then love sonia oke mbak riri kenapa mbak sonia gak bisa menjenggu mbak sarah disitu why what is the reason di korea oke ada presentasi di korea meeting di korea nah teman-teman ketika menyatakan minta maaf tapi bener-bener minta maaf dari dalam hati bisa teman-teman bisa menggunakan i am extremely sorry artinya saya bener-bener minta maaf gitu loh bisa menggunakan kalimat itu jangan cuman i'm sorry i'm sorry tapi bener-bener saya bener-bener minta maaf i'm extremely sorry gitu bisa menggunakan itu ini salah satu contoh sympathetic letter jadi surat untuk mengungkapkan simpati kita kalau di modul simpatinya ini bisa hal yang menyenangkan hal yang menyedihkan tapi kalau bagi saya cenderung yang yang sedih gitu ya sympathetic letter gitu oke thank you do you want homework do you want homework no oke ada PR gak ya gak ada mbak tapi PRnya next month harus hadir next monthnya harus hadir oke mbak Puji you have to attend the class oke next month oke see you apa gak ada mbak ada mbak tp-nya di download ya oke oh iya teman-teman kalau punya kalau misalnya ada tuton kalau mau konsultasi sama saya misalnya teman-teman udah mengerjakan tapi ya terus misalnya mau konsultasi saya bisa kirim lewat messenger insya Allah nanti saya akan bales teman-teman gitu kalau toh misalnya gak balesnya cepat tapi insya Allah akan saya bales gitu ya oke jadi kalau ada pertanyaan dari tuton yang belum paham silahkan konsultasi ke saya feel free to us ya oke see you next week oke good night now let's finish our class by reciting hamdallah together alhamdulillah irabi alamin see you bye bye take care take care take care hey kontak yep okay kinda Terima kasih.